Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Tapi di pembahasan kali ini saya itu mau menjelaskan Dari tim Ratu Adil yang mau membocorkan melirik lebih dalam ilmu pelecinta Pasti hal ini sudah gak asing lagi bagi kamu Ilmu pelecinta Ya ampun, ilmu pelecinta itu ternyata jenis-jenisnya dan macam-macamnya itu sangat banyak Banyak sekali jenis-jenis ilmu pelecinta Dan banyak sekali jenis-jenis tentang pelecinta ini Dan kamu harus tahu Supaya kamu bisa mewaspadai akan segala sesuatunya Kalau kita membahas mengenai pelet Apalagi pakai kata cinta Pelet cinta Lalu apakah pelecinta itu berbahaya atau tidak Dan jawabannya adalah Ada pelecinta yang tidak berbahaya Ada juga pelecinta yang berbahaya Pelecinta yang tidak berbahaya Adalah pelecinta yang tidak melukai Fisik orang lain Karena tujuan pelecinta itu Untuk mendapatkan cinta Bahkan untuk mendapatkan orang yang dia cintai Di genggamannya Nah jeleknya Jeleknya Itu bila mana Pelecinta ini sampai melukai orang lain Itu tidak boleh Yang namanya pelecinta Untuk menget Untuk memaksa Menarik cinta Itu sebenarnya kalau dianggap Dianggap apa ya Berbahaya atau tidak Simang Tidak Karena tidak melukai Tidak melukai Beda kalau dibunuh Atau di Apa namanya tuh Tenun Santet Itu kan Bahaya Tapi untuk pelecinta ini memang Tidak berbahaya Pelecinta itu tujuan utamanya Untuk memaksakan Genda Agar orang yang dicintainya Melekat pada dia Jenisnya tuh banyak sekali Ada yang menggunakan Semar meseng Ada yang menggunakan Semar kuncung Ada yang menggunakan Pengasian Ada yang menggunakan Puter balik Atau puter giling Ada yang menggunakan Buhu perlindung Dan masih banyak Lainnya lagi Dimana ilmu Pelecinta ini Memang secara Jalur agama Ini dilarang Dilarang Keras di jalur agama Ya Yang pertama Sudah pasti Itu adalah Menduakan Tuhan Menduakan Allah Karena Allah itu Macem buru Allah tidak mau Diduakan Kalau anda menggunakan Pelecinta itu Sama seja anda Menduakan Allah Menduakan Tuhan Dan ini Jelas-jelas Dilarang Keras Dalam ilmu Agama Agama Apapun itu Dimana Ilmu Pelecinta ini Adalah ilmu Dimana Siah Atau Orang yang Menggunakannya Itu Mengirimkan Kekuatan Atau Daya Energi Dari Pelet itu Ke orang Yang dia Cintai Sehingga Kekuatan Atau Energi Dari Kodam Pelet cinta itu Masuk ke dalam Tubuh orang itu Sehingga Orang itu Mencintai Siah Orang itu Mencintai Orang yang Menggunakan Pelet ini Itu Tidak Turus Karena Apa Yang membuat Cintanya itu Adalah Energi Kekuatan Dari Peletnya Bukan Hati Orang itu Yang Sebenarnya Jadi Ilmu Pelet cinta ini Sama saja Untuk Memaksakan Ganda Jalur agama Ini jelas Dilarang Yang pertama Anda Menduakan Tuhan Menduakan Allah Yang kedua Anda Menggunakan Bangsa Gaib Untuk Membantu Anda Ya Memang Benar Walaupun Bangsa Gaib Tidak Membutuhkan Apa-apa Dari Bangsa Nyata Dan Bangsa Gaib Itu Suka Bangsa Gaib Senang Kalau Bisa Ikut Campur Alam Manusia Terutama Iblis Iblis Karena Apa Iblis Itu Pembawa Buar Iblis Itu Pembawa Keriputan Iblis Itu Penguda Iblis Itu Penikah Jadi Kalau Iblis Digunakan Di Alam Nyata Apalagi Itu Pelek Pelek Cinta Dia Senang Dia Senang Karena Dia Bisa Menggunakan Cara Ini Untuk Memanipulasi Kehidupan Manusia Ada Pun Pelek Cinta Yang Memiliki Dampak Negatif Ada Pelek Cinta Yang Tidak Terlalu Berdampak Tapi Yang Pasti Pelek Cinta Itu Ada Pemaksaan Kehendak Dan Ciri-ciri Bahwasannya Anda Itu Terkena Pelek Cinta Itu Ada Ciri-cirinya Yang Pertama Anda Akan Melihat Seseorang Dan Anda Itu Merasakan Anda Itu Tertarik Pada Dia Anda Dia Anda Melihat Orang Itu Kayak Ada Sesuatu Yang Narik Kayak Ada Mahnet Kayak Ada Mahnet Yang Narik Kayak Anda Ketarik Kesana Ketarik Ketarik Itu Yang Yang Kedua Anda Merasa Kalau Jauh Anda Di Rumah Orang Itu Di Rumah Orang Itu Anda Jauh Dari Dia Anda Merasa Kepikiran Dia Jadi Dia Ada Di Pihiran Anda Terus Terus Membayang Pihiran Anda Hati Anda Rindu Pada Dia Itu Tanda-tanda Anda Terkena Pericinta Lalu Yang Ketiga Kalau Anda Menatap Mata Dia Kalau Anda Menatap Mata Dia Sampai Tembus Ke Hati Jadi Jadi Matanya Tajam Sampai Tembus Ke Hati Anda Karena Apa Yang Melihat Bukan Hanya Dia Tapi Di Dalam Tubuh Dia Ada Pusat Kekuatan Dari Ilmu Pilih Cinta Itu Sendiri Yang Ada Di Dalam Tubuh Dia Walaupun Energinya Itu Dilemparkan Ke Anda Masuk Dalam Tubuh Anda Tapi Pusat Pusat Dia Ada Di Dalam Dia Yang Ke Empat Anda Rasanya Apa Ya Anda Itu Rasanya Kayak Magnet Ngelempel Terus Padahal Nggak ada Apa-apa Nggak ada Apa-apa Tiba-tiba Kok rasanya Ngelempel Terus Ngelempel Terus Lalu Yang kelima Anda Itu Merasakan Anda Itu Merasakan Kesenangan Kebahagiaan Saat Bersama Dia Padahal Padahal Yang Membuat Anda Bahagia Senang Itu Itu Bukan Orangnya Tapi Kodam Yang Ada Diantara Kalian Berdua Energi Yang Ada Diantara Kalian Berdualah Yang Membuat Kesenangan Itu Dan Hati-hati Kalau Sampai Anda Sudah Benar-benar Terjerumus Kedalam Pele Cinta Karena Apa Pele Cinta Ini Akhirnya Akan Menjerumuskan Anda Untuk Berbuat Zina Dan Zina Atau Kawin Diluar Nikah Zina Itu Pelanggaran Keras Dosa Besar Dalam Ilmu Agama Apapun Agama Anda Pastinya Anda Tidak Diperbulikan Zina Zina Itu Dosa Besar Karena Zina Itu Menjatuhkan Martabat Memalukan Diri Sendiri Menodai Diri Diperk Diri Diri SAM